Satu dari tujuh mobil yang hanyut saat banjir bandang di Sukabumi Jawa Barat ditemukan di aliran sungai Cikaso, 500 meter dari titik hanyut. Tim Sar Bremapolri mengevakuasi mobil di tengah derasnya arus sungai. Mobil minibus ini merupakan milik warga Tegal Bluet, ke Bupaten Sukabumi yang hanyut bersama enam mobil lainnya saat banjir bandang menerjang pada 4 Desember yang lalu. Mobil ditemukan tersangkut batu besar di aliran sungai Cikaso dengan jarak sekitar 500 meter dari lokasi saat hanyut. Tim Sar Bremapolri dikerahkan untuk mengevakuasi mobil dari derasnya arus sungai. Dengan menggunakan tali sling, mobil berhasil ditarik ke pinggir sungai dalam waktu satu jam. Saat kejadian banjir bandang, di dalam mobil tersebut terdapat tiga penumpang yang merupakan satu keluarga. Mereka terjembak banjir dan terpaksa memarkir mobil di desa Curugluhur yang menjadi titik paling parah terdampak banjir bandang. Ketika itulah mobil terserat banjir bandang, dari tujuh mobil, lima sudah ditemukan, sementara dua lainnya dalam pencarian. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton!